Nasib malang menimpa Supriyadi, 45, sopir Bajai di Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kendaraan yang menjadi satu-satunya mata pencaharian itu raib di bawah kabur pencuri. Bajai yang setiap hari dipakai untuk mengais rejeki itu hilang saat terparkir di dekat rumahnya. Betapa kagetnya Supriyadi ketika Bajai yang sudah 20 tahun menemaninya mengais rejeki itu raib. Hati pria beranak tiga tersebut sangat patah. Bahkan ia tidak bisa berkata-kata saat bajajnya itu dicuri. Supriyadi enggan melaporkan kejadian ini ke polisi dengan alasan tidak mempunyai uang. Yang ia tahu butuh uang untuk melapor kejadian yang menimpanya. Alhasil pria berambut gondrong ini pun mencoba menelusuri dengan mencari CCTV di sekitar lokasi. Saat ini, Supriyadi hanya bisa meratapi nasib. Untuk menyambung hidup, dirinya membantu istri berjualan. Di samping itu, ia tak pantang menyerah untuk mencari keberadaan bajajnya yang hilang. Terima kasih telah menonton!